Hai Smarter People, jumpa lagi dengan saya Dr. Kanisa Apianti Razki. Pada hari ini topiknya cukup menarik nih. Pastinya Anda pernah kan mendapatkan diagnosa ataupun rekomendasi dari seorang dokter, namun Anda tetap ingin mendapatkan pendapat dari dokter lain? Tenang aja, dalam dunia medis hal itu lumrah dan sering kami sebut sebagai second medical opinion. Mau tahu apa aja manfaatnya? Yuk kita simak di video berikut ini. Pendapat medis kedua adalah sebuah pendapat dari dokter tentang rencana terapi untuk Anda. Tujuannya adalah memberikan evaluasi supaya Anda dapat membuat sebuah keputusan yang tepat sebelum mengambil tindakan tersebut. Pendapat medis kedua tentunya banyak manfaatnya. Salah satunya membantu Anda memahami diagnosa dan terapi, kemudian membantu menenangkan pikiran karena dengan pendapat dari dokter kedua, tentunya Anda merasa lebih tepat dalam mengambil sebuah terapi akan diagnosis Anda dan tentunya membantu mengevaluasi agar Anda mengambil terapi yang lebih efektif dan tepat. Kapan Anda bisa mempertimbangkan mengambil second medical opinion? Tentunya dalam kondisi-kondisi tertentu, salah satunya pada pasien yang keadaan yang kritis atau dengan diagnosis langka, ataupun pada pasien-pasien yang memerlukan pengobatan di ruang intensif, dan juga tentunya bisa untuk segala jenis diagnosa dan penyakit yang terjadi pada Anda. Nah, pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak negara yang masih melakukan sistem lockdown ataupun bordernya masih ditutup. Sedangkan mungkin Anda dalam suatu kondisi yang membutuhkan perawatan ataupun pengobatan dari dokter luar negeri secepatnya. Tentunya Anda tidak usah khawatir, karena tanpa perlu kemana-mana, Anda tetap akan bisa mendapatkan pelayanan dari dokter-dokter di Singapura. Jadi, bagaimana caranya kita tanpa perlu kemana-mana, tapi masih bisa mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis di Singapura? Tentunya Anda bisa menggunakan layanan kami di Smarter Health dengan cara visit website kami di www.smarterhealth.id. Kemudian Anda perlu melakukan isi data pada form yang terlampir. Kemudian Anda akan diminta oleh tim kami untuk melampirkan hasil diagnosa ataupun pemeriksaan penunjang Anda, yang kemudian nanti akan kami berikan rekomendasi dokter spesialis dari Singapura sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian setelah itu Anda hanya perlu melakukan pembayaran, kemudian penjatualan telekonsultasi, sampai nanti Anda melakukan telekonsultasi dengan dokternya. Setelah itu, ketika sudah selesai, Anda akan menerima laporannya dalam waktu 5 hari. Jadi, gampang banget kan dengan menggunakan smarterhealth.com Anda bisa mendapatkan solusi untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis terbaik yang ada di Singapura. Jadi, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan Second Medical Opinion di Smarter Health? Hanya cukup dengan 250 Singapura dolar. Jadi, jangan lupa bila Anda membutuhkan pendapat medis kedua dari dokter-dokter spesialis andal yang ada di Singapura, cukup visit website kami di www.smarterhealth.id Klik tombol pendapat medis kedua pada kolom bagian atas. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami terus. Sampai jumpa di informasi kesehatan lainnya, Smarter People. Dadah! 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 Dadah!